Gelapkan uang jemaah seorang kepala cabang travel umroh di Palengbang, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Pelaku diduga menggelapkan uang jemaah senilai 1,4 miliar rupiah. Polisi menangkap pelaku penggelapan uang jemaah umroh yang mencapai 1,4 miliar rupiah. Penangkapan berawal dari laporan jemaah umroh yang gagal berangkat sesuai jadwal yang dijanjikan. Dari hasil penyelidikan dan laporan korban, polisi menyebut ada 73 calon jemaah yang telah menyetorkan uang kepada pelaku. Masing-masing calon jemaah menyetorkan 40 juta rupiah untuk berangkat umroh. Namun pelaku tak pernah menyetorkan uang calon jemaah ke kantor travel tempatnya bekerja dan selalu beralasan kuota umroh terbatas sehingga belum bisa memberangkatkan jemaah. Sebenarnya saya tunjukkan tiga orang yang nasabah yang memang harus berangkat umroh, tapi belum ada penjelasan keberangkatannya. Karena dia alasan depending, depending, depending. Dan masing-masing peserta yang akan lihat umroh itu sudah menyetorkan uang kurang lebih 40 juta per orang. Jadi kalau di total 1,2, eh 1,4 lah ya. Kini pelaku ditahan di tahanan Polrestabes Palembang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Buntur, AINews melaporkan. Selamat menikmati.